Intro Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? 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 Selamat pagi adik, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini adalah Tuhan Allah membenarkan umatnya. Mulai minggu lalu, kita mulai belajar dari kitab Roma. Dan hari ini, kita akan belajar bagaimana Allah yang mengasihi kita menyediakan jalan bagi kita untuk bisa lepas dari dosa. Kita akan belajar arti dibenarkan oleh Allah. Seperti apa ya? Nanti kita dengarkan cerita dari Kak Bora ya. Nah, sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita membawakan pujian, Sambutlah Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Maka marilah kita menyaitkan lagu, Sambutlah Yesus. Ya sungguh indah, Ia Yesus. Ya ajaib, Ya mulia, Ya agung. Ya cintai aku, dan aku nimu. Bahkan merelah dikahgawanya, untuk selamatkanmu. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Inikan Yesus. Riga hormat, pujian, dan kuasa Yesus Raja. Alhamdulillah. Bagi yang mulia, kuang kembanganku. Alhamdulillah. 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 Tuhan. Sebelum mendengarkan firman, Marilah kita menyanyikan lagu, Menyenangkan. Tuhan. 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 Menyenangkan. Menyenangkanmu. Tuhan. Tuhan. Bentuklah hati ini. Tuhan. 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 risiar. Kalau kamu, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu, senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Selamat hari minggu adik-adik Senang sekali kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik dalam ibadah minggu pagi hari ini Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya Gak terasa waktu berjalan terus dan kita sudah masuk di bulan Februari tahun 2022 Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan Hari ini dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih karena engkau masih memelihara kehidupan kami sampai pada pagi hari Tuhan sebentar lagi kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firmanmu Kiranya engkau mau memberkati hati dan pikiran kami Agar kami bisa mengerti firmanmu Dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari Berkati juga kakak yang akan bercerita ya Tuhan Agar hanya kebenaran firman Tuhan saja yang disampaikan Kami serahkan kebaktian dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan pengasian Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Adik-adik Tema pembelajaran kita hari ini adalah Allah membenarkan kitab Roma yang diambil dari kitab Roma pasal 3 sampai 5 Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang kitab Roma yang merupakan surat-surat Paulus kepada jemaat di Roma Kitab ini mengajarkan tentang kebenaran anugerah kasih karunia Allah Bagian pertama dari kitab Roma yang sudah kita pelajari adalah bahwa Allah murka terhadap dosa Kita tahu bahwa seluruh manusia berdosa sejak Adam dan Hawa tergoda oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang sudah dilarang oleh Allah untuk dimakan Dan upah dosa adalah maut Apakah adik-adik masih ingat apa artinya dosa? Betul, dosa artinya melanggar perintah Allah atau tidak taat kepada gendak Allah Karena Allah itu adil maka dosa harus dihukum Hukuman akibat dosa manusia adalah kematian Dan dosa memisahkan kita dari Allah yang kudus dan hidup Namun karena selain Allah maha adil Ia juga adalah maha pengasih Maka Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa Allah mengaruniakan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita Dengan mati di kayu salib Walaupun Yesus sama sekali tidak berdosa Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia Dan kita telah dibenarkan oleh darah Kristus Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita Dan kita sama-sama baca dari Kitab Roma yang pasalnya yang kelima Ayat 1-11 yang akan menjadi dasar dari pembelajaran firman Tuhan hari Teman kita dari kelas 7 akan membacakannya bagi kita Mari kita sama-sama membacanya Rom 5 ayat 1-11 Hasil pembenaran Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan huji Dan tahan huji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati Dan kita orang Orang doraka pada waktu yang ditentukan oleh Allah Sebab tidak mudah seorang untuk mati Untuk orang yang benar Tapi mungkin untuk orang yang baik ada Orang yang berani mati akan tetapi Allah menunjukkan Kan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati Untuk kita ketika kita masih berdosa Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah Sebab jika kita ketika masih seteru Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Lebih-lebih kita yang sekarang telah diberdamaikan Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Sebab oleh dia Kita telah menerima Adik-adik dari bacaan kita tadi Kita tahu bahwa manusia dibenarkan dan diselamatkan dari hukuman dosa Melalui kematian Yesus Kristus Kematian Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan pembenaran bagi manusia Pembenaran manusia terjadi satu kali untuk selamanya Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dan pembenaran adalah kasih karunia Allah Yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya Jadi manusia dibenarkan karena imannya kepada Allah Bukan karena perbuatan baik atau karena usahanya sendiri Salah satu toko dalam Alkitab yang dibenarkan oleh kata imannya kepada Allah adalah Abraham Pasti adik-adik sudah tahu ya siapa itu Abraham Adik-adik masih ingat ketika Abraham yang sudah hidup mapan di Urkasdim Namun ketika Allah menyuruhnya untuk pergi ke tempat di mana Allah akan memberkatinya dengan melimpah Walaupun ia belum tahu di mana tempatnya Abraham takat karena ia beriman dan percaya bahwa Allah akan menepati janjinya Lalu setelah itu Allah berjanji akan memberikannya keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit Padahal Abraham dan istrinya Sarah sudah tua Namun Abraham tetap beriman dan percaya bahwa Allah akan menepati janjinya Dan akhirnya ketika Abraham telah berusia seratus tahun Ia mendapatkan Ishak Dan iman Abraham terus diuji ketika Allah menyuruhnya mempersembahkan Ishak Anak satu-satunya dari Sarah yang dilahirkan pada masa tuanya itu Abraham tetap percaya kepada Allah dan tetap taat akan perintahnya Sehingga akhirnya Allah sendiri yang menyediakan domba sebagai pengganti Ishak Untuk dipersembahkan sebagai korban persembahan Dari teladan Abraham kita belajar bahwa Abraham percaya bahwa Allah akan menepati janjinya Walaupun segala sesuatu di dalam kehidupannya tampak mustahil Dan itulah iman Allah menjadikan Abraham benar Karena ia percaya kepada Allah Bahwa Allah itu setia kepada janji-janji keselamatannya Jadi adik-adik Iman kita kepada Allah Ditunjukkan lewat ketaatan kita kepada kehendak Allah Sehingga waktu kita melakukan kehendak Allah itu bukan karena kita ingin diselamatkan Namun justru karena kita telah diselamatkan dan mendapatkan anugerah pembenaran Allah Karena kita telah dibenarkan maka kita mengalami sukacita pembenaran Sukacita pembenaran itu antara lain kita dapat mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan Allah Kita dapat berdoa kepada Allah kapan saja dan tentang apa saja Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita bahkan ketika kita merasa dia tidak mengasihi kita Ketika kita sedang mengalami masa-masa yang sulit dan hal-hal yang membuat kita bersedih Kita percaya bahwa Allah selalu baik Dan bahwa dia mempunyai maksud yang baik untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Atas anugerah pembenaran yang telah dikaruniakannya kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib Bentuk iman dan ucapan syukur atas anugerah pembenaran Allah ini Adalah dengan ketaatan kita kepada Allah Nah adik-adik kira-kira ketaatan apa nih yang bisa kita lakukan dalam satu minggu ke depan Mari kita renungkan bersama dan kita praktikkan ya adik-adik ya Salah satu saja bentuk ketaatan kita sebagai ucapan syukur dan iman kita kepada Allah Amin Mari kita berdoa Allah Bapak yang baik Terima kasih atas firmanmu hari ini Yang sudah mengajarkan kami bahwa engkau telah membenarkan kami Melalui kematian Yesus Kristus anakmu yang tunggal di kayu salib Kami adalah manusia berdosa yang tidak layak ya Tuhan Namun karena kasihmu yang begitu besar bagi kami Engkau menanggung dosa-dosa kami dan membenarkan kami ya Tuhan Tuhan tolonglah kami untuk dapat mengwujudkan iman kami Dan juga mengucapkan syukur atas anugerah pembenaranmu Dengan melakukan ketaatan dalam kehidupan kami hari demi hari Biarlah kiranya engkau berkenan ya Tuhan atas kehidupan kami Kami serahkan diri kami ke dalam tahan pengasian Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Setelah mendengarkan firman Tuhan Adik-adik dapat Antara lain memahami apa arti kita dibenarkan oleh Allah Jadi kita bukan orang-orang yang layak dihadapan Allah Akan tetapi oleh karena kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kita dibenarkan oleh Allah Jadi semua karena anugerah Allah Kita seharusnya bersyukur karena kita yang percaya Yesus Dibenarkan oleh Allah Mari kita masuk ke da'a syafaat yang dibawakan oleh teman kita ya Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus berkatilah Tuhan agar kami dapat diberikan kesehatan Setiap hari Tuhan Dan berkatilah juga Tuhan studi kami Agar kami bisa bersekolah juga Tuhan Kita mulai PT MT Tuhan Berkati juga Tuhan agar guru-guru yang mengajar dapat seluruh berkati Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan kami ingin berdoa untuk kerja kami Kiranya dalam masa pandemi ini semua pelayanan di gereja dapat berjalan dengan baik Tolong berkati juga rencana pembangunan gedung agar dapat berjalan dengan lancar Tolong cukupkan semua untuk rencana pembangunan gedung Tolong berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tolong berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden Beri mereka kesehatan dan kebijaksanaan Dan kiranya Indonesia dapat segera pulih Demikian doa ini kami naikkan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan Adik-adik dapat mengisi persembahan pada kotak persembahan di rumah Dan meminta tolong mama atau papa untuk men-transfer ke nomor rekening ini Atau bisa juga menggunakan scan barcode seperti ini Nah marilah kita menyanyikan lagu persembahan tabur waktu pagi Mari kita menyanyikan lagu tabur waktu pagi sebagai lagu persembahan kita Tabur waktu pagi sebagai lagu persembahan kita Tabur waktu pagi tabur beli kasih Tabur waktu siang terus sampai sejak Tabur waktu pagi sebagai lagu persembahan kita Kita akan bersuka bawah berkasnya Bawa berkasnya Masuk lombongnya Kita akan bersuka Bawa berkasnya Bawa berkasnya Masuk lombongnya Kita akan bersuka Bawa berkasnya Kita akan bersuka Bawa berkasnya Bawa berkasnya masuk lungunya Kita akan bersuka bawa berkasnya Bawa berkasnya masuk lungunya Kita akan bersuka bawa berkasnya Mari adik-adik kita menaikkan doa persembahan kita Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan Melalui persembahan kami ini ya Tuhan Kiranya bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mencap syukur, amin Sebelum kita menaikkan doa penutup Mari kita menyanyikan pengucapan syukur kita Melalui pujian karena Allah telah membenarkan kita Yuk adik-adik mari kita menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya Adik-adik Tuhan Yesus sudah membenarkan kita Maka marilah sebagai singkapan syukur kita menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya Tuhan Betapa Banyaknya Berkuat yang kau beri Terima kasih atas keselamatan ku Terima kasih atas keselamatan ku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Kita menyanyikan bagi keduanya Setiap hari rahmatu Tidak ada putusnya Tidak kuji namaku Tetap selamanya Terima kasih aku aku Atas keselamatan ku Padaku telah kau beri Hidup bahagia abadi Hidup bahagia abadi Terima kasih ya Tuhan Mohon bimbingan dan tumpuran roh kudus selalu Agar sepanjang minggu ini Hidup kami berkenan di hadapanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur Amin Bapak kami yang di sorga Kuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Bapak kami yang di dunia Dibungi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah pada kami Dan jangan mengambil kami ke dalam pencobaan Api lepaskan kami dari yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Adik-adik sekolah minggu kita sudah selesai Sampai jumpa minggu depan Selamat hari minggu Tuhan Yesus Terima kasih Sampai jumpa minggu depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih